Terima kasih Pak Ketua, saya berusaha untuk cepat. Rapat kerja kali ini, ini fokus agenda tunggal. Saya yang terhormat Pak Kapolri, para PJU, saya disuruh cepat, jadi tidak usah saya bacakan. Agendanya tunggal, yaitu melihat proses hukum terkait dengan kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Perwira Tinggi Pori, bintang 2, Ya, komisi tiga jujur prihatin Pak, sedih berduka. Kami menganggap ini adalah tragedi hukum, tragedi kemanusiaan, tragedi institusional yang melibatkan institusi pori, institusi yang kita sayangi. Saya tidak bisa bayangkan, saya saja nyetel TV saja males Pak. Beritanya membuat mual. Malu kami, komisi tiga ini, saya sudah dua periode, yang kita yakin betul, apa ya, tab enam, tab tujuh, tab MPR yang kita perjuangkan dengan harga mahal sampai-sampai mungkin keluarga kita yang TNI itu merasa kita tidak berpihak kepada mereka. Tapi kita anggap itu kemarin kita pastikan sebagai suatu keniscayaan Pak. Kita yakin betul Undang-Undang 2002 itu penuh kemanfaatan sebagai buah sekaligus juga amanah reformasi Pak. Tapi ini sirna dalam sekejap. Sekejapnya pada saat kita mau tinggal landas Pak. Desain besar pori itu kan kita saat ini tahapan tinggal landas Pak Gaton. Nangis kita, Pak. Ribuan triliun digelontorkan selama 20 tahun ini. Saya pikir Pak Jokowi juga punya perasaan yang sama, kepercayaan yang sangat besar. Tugas pokok pori tidak hanya harkam tipmas, tidak hanya gakum, tidak hanya perlindungan dan pengayuman serta pelayanan, tapi tugas pori makin meluas. Kesehatan COVID pori, bencana alam, bencana non-alam pori, dana desa pori, minyak goreng pori, kemudian binatang saja sapi pori. Artinya kepercayaan presiden sudah mendominasi kepada pori. Tapi sirna dengan sekejap, Pak. Pori, tertutup oleh keyakinan publik, bukan masalah pembunuhan, tapi ada mafia dalam tubuh institusi pori. Ada mafia, kekuatan yang berlindung di balik institusi pori. yang menggunakan kewenangan institusi yang sakral dengan kerja-kerja menghalalkan segala cara, menerobos aturan hukum, etika dan moral. Isunya tidak hanya rasa keadilan, isunya tidak hanya kepastian hukum, downgrade lah, derivatifnya adalah isunya relasi kekuasaan. Ada apa di antara internal pori? Isunya adalah kesewenang-wenangan yang dilembagakan dansah. Isunya adalah selama ini pori merekayasa kasus. Isunya adalah praktek menyimpang yang dihalalkan. Hari ini tentunya kami butuh, Pak Kapori bisa menjelaskan kepada kami semua. Senior-senior, Pak Agung, Pak Doviri, Pak Gatot, Mas Agus, terima kasih atas kerja hebat, kerja kerasnya. Tim khusus luar biasa. Mas Agung Irwasum luar biasa. Bapak-bapak ini adalah pahlawan, Pak Anang. DPR dibilang diam, tapi DPR sangat dewasa dan matang, Pak Kapori. Kita sangat hati-hati dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata. Komisi 3 sangat berdisiplin, tidak diam, tonnya cenderung netral dalam situasi dan kondisi apapun. Skenario sampo netral, skenario yang faktual juga netral. Kenapa? Kami tidak ingin intervensi. Kami yakin betul polisi kita adalah polisi rakyat. Kami memberikan ruang dan waktu untuk Pak Kapori bekerja. Pak Kapori luar biasa, sudah membentuk tim khusus, membentuk Irsus, dan semuanya jalan dengan merah putih. Dari awal Pak Kapori sudah janggal, tapi Komisi 3 tetap mengedepankan asas Pradugata bersalah, menghilangkan perasangka, DPR rela dibuli dan dibilang bodoh, Pak. Dibilang terima uang. Walaupun harus diakui, Pak, prank-prank tadi terasa janggal. Walaupun harus diakui, kasat will itu tidak bisa diprank. Walaupun harus diakui, ini mengoyak rasa keadilan masyarakat. Mengoyak nilai kepatutan, kepantasan, dan melawan kewarasan berfikir kita, Pak Kapori. Ini semua kita lakukan dalam konteks semata menjaga citra, Pak. Menjaga kredibilitas Polri. Kenapa? Karena amanat reformasi pertama, Pak. Bagaimana kredibilitas aparat penegah hukum itu wajib. Makanya kita buat tab 6, tab 7, APH-nya adalah APH rakyat yang humanis. Kami punya kewajiban memastikan Polri menjadi polisi sipil humanis. Polisi rakyat, tidak produk rezim. Saya senang tadi, iring-iringan rangkaian, biasanya Pak Kapori banyak orang, cenderung militaristik, tapi tadi hadir dengan begitu humanisnya, Pak. Harganya mahal. Berhasil kita melawan isu kekuasaan tiran dan absolut, Pak. Isu kesenang-wenangan, isu tebang pilih. Pak Kapori, percayalah, kami memastikan kami bersama Bapak, kami pastikan kami akan mendampingi institusi Polri di saat-saat duka seperti ini, di saat-saat menghadapi musibah seperti ini, Pak. Bapak bisa buktikan yang mana emas, mana loyang, mana kawan, mana sahabat, hanya mana teman belakang, Pak. Saya ingin dengar kali ini pernyataan resmi institusi Polri melalui mulut langsung, Pak Kapori, tidak lewat karopen mas, sehingga bisa menjadi info tunggal, tafsir tunggal, terkait dengan info, fakta yang berkaitan dengan perkara. Hari ini kita sudah dapatkan tanpa kami minta, Pak Kapori, nawaitunya baik sekali. Di buku ini, mungkin lebih jelas dari paparan-paparan yang sebelumnya, Pak Kapori begitu terbukanya kepada kami. Terima kasih, Pak Kapori. Kami juga ingin momen ini untuk melihat langsung, untuk menguji, Pak, kredibilitas Polri, kredibilitas institusi Polri, termasuk Pak Kapori secara person, sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Saya adalah orang, yang tidak mau membahas kejadian tanggal 8 sampai tanggal 11. Saya hanya mau tahu historical, by sequence, Pak, perkejadian. Atas respon dan kejadian, kebijakan apa yang diambil? rasiologisnya apa? Pak Kapori orang baik, makanya saya katakan kita harus buka semua. Jadi kelihatan nawaitu Bapak. Nawaitu Bapak luar biasa, mengambil tim sus, orang-orangnya yang tidak bisa dikendalikan oleh Sambo. Kalau kita mau main beliau, pastikan namanya kelompok-kelompok dia saja yang dipakai. Irsusnya, seorang yang berintegritas. Ini tiga deret-deret yang ada di ruangan ini, polisi-polisi pilihan, Pak. Yang mungkin saja kesempatannya tidak bisa jadi Kapori, tapi kualitasnya luar biasa semua. kompornasnya dipakai, kompornasnya Pak Mahfud, yang enggak bisa diatur. Komnas dihadirkan, yang komnas kilometer 50 aja, pendapatnya tidak sama dengan pendapat polisi. Artinya luar biasa, Pak. Tapi, yang utamanya, Pak Kapori, saya percaya sama Bapak itu, pada saat fakta ini yang bongkar bukannya komnas HAM, bukannya kompornas. Yang bongkar adalah polisi sendiri. Mas Agus, pada saat memaparkan Pak Kapori, Mas Agung, begitu tegasnya. Itu yang saya katakan, kami punya optimisme. Bahwa Polri ini masih bisa kami handalkan ke depan. Berikutnya, kami ingin sampaikan mengenai pertanyaan menggelitik, Pak Kapori. Siapa figur Fahmi? Apa betul dia penasihat Pak Kapori? Kemudian, apa betul dia ikut men-skenariokan, Pak? Nanti Pak Agus, juga Pak Irwasum, juga tolong ditanyakan. Kemudian, terkait dengan pihak yang terkena pidana, maupun etik. Pak Trimet mengatakan tadi, 90 sekian nama itu, itu harus digambarkan, Pak. Kualifikasinya seperti apa? Perbuatan melawan hukumnya macam mana? Potensi sanksinya akan diberikan seperti apa? Jadi nanti sama-sama mengawasi ada yang salah, ada yang kurang, dan sebagainya. Kami apresiasi ya, wadir yang salah satu polda itu sudah dieksekusi kemarin atau hari ini, Pak? Terima kasih. Sebut namanya. Jerry Siagian. Oh, iya. Ya. Kemudian, Pak Kapori, kami juga ingin menjaga objektivitas mengenai tim gabungan. Nanti, tolong dijelaskan, tim gabungan itu bekerjanya seperti apa. Apresiasi, Mas Agus, Pak Andi, Andirian, luar biasa. Kami juga dengar, tapi dampaknya setelah itu ada good cop, bad cop. Katanya yang bad cop itu tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Nanti tolong dikasih gambaran, Pak. Tapi kalau ada kebijakan lain, kami apresiasi. Oh, ternyata karena diketemukan informasi pendaluan seperti ini, mereka tidak dilibatkan lagi. Berikutnya, mengenai tugas utama, Pak. Pak Kapori, tugas kita adalah saat ini, Pak. Memastikan konsep negara hukum ini harus hadir dalam setiap fakta dan peristiwa hukum yang dihadirkan. Atas masalah apapun dan terhadap diri siapapun. Tidak bisa kita toleransi, Pak. Tidak mudah memang harus cermat, harus khidmat, hati-hati, karena kalau kita salah, Bapak akan masuk ke permainan atau skenario yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan institusi Polri. Kami luar biasa, saya pantau 47 hari ini, Pak Kapori turun langsung mencermati fakta hukum. apresiasi, Pak Kapori. Kemudian, penegakan hukumnya, Pak Kapori, harus clear. Polemik di luar kasus ini harus bisa dipisah. Pak Kapori harus berani memilah dan memilih mana yang voice, mana yang noise, cermati betul. saya sangat sedih, gram, marah, orang bicara seenak-enaknya, ugal-ugalan, tidak fokus lagi pada kematian Yosua saat ini, Pak Kapori. Bahkan cenderung penasehat hukum atau apanya, bicaranya udah gak bicara Yosua, bicaranya 303, bicaranya mafia tambang, bicaranya ngadu domba Mas Agus sama Sambo. ini ada organ juga yang harus melakukan dan mengkoreksi ini, Pak. Jangan dibiarkan. Hancur kita, Pak. Isu berikutnya, non-aktifkan Kapori, berhentiin sementara, ganti. Ini juga, Pak. Coba kalau kita lihat iramanya, Pak. Bapak memainkan itu, panggil tim media Bapak. Ini gerakannya terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi, Poli diam. Mas Agus pakai cybercrime, mainkan. Halal, Mas. Itu, Mas. Berikutnya, Pak Kapori, ini saran, Pak Kapori harus fokus pengusutan tuntas, setuntas-tuntasnya penyelesaian Brigadir J. Percepat sampai pastikan ini tidak boleh ada panggung selain untuk panggung Brigadir J, Pak. Panggung ini dimanfaatkan orang untuk menyerang Poli saat ini tanpa Bapak sadari, Pak. Saya ingin tanyakan juga, tiga klaster ini masih laku nggak? Klaster Sambu, klaster Obstraction of Justice, Obstraction of Justice-nya sejauh mana, Pak Agus? Kalau 2-2-1, Pak, saya bacakan, Pak. Setiap orang sengaja menyembunyikan atau menolong orang sehingga orang itu tidak kena tindak pidana. banyak lho, Pak. Nah, ini harus dipikirkan betul, Pak. Berikutnya, Pak, untuk penyidik yang kena limpahan di polda juga harus kita jaga betul, Pak. Ada adik-adik kita yang kena limpahan. Garbage in, garbage out. Ya, kalau yang seperti Wadir, seperti Kayahandi, dan sebagainya, memang namanya sudah banyak marang melintang di permainan perkara ini, okelah. Tapi kalau orang yang tulus, Pak, yang memang betul-betul Bapak harus memilih. Mereka yang bersepakat mengerjakan bersama Sampo, ada, Pak. Karena biasanya habis disuruh kerja dikasih reward ya, Mas Agus, ya. Ada. Itu sanksi, Pak. Tapi yang di bawah tekanan, mana? Yang di bawah tekanan itu sangat sedikit, saya pikir. Mana ada yang banyak tekanan. Semua ini transaksional, Pak. Baik konsen, baik kesepakatan. Berikutnya, Pak, Mas Agung, ini sidang etika dan profesinya dipercepat. Karena kan pidannya sudah jalan, dengan pidananya jalan, Pak. Ini orang, kalau istilahnya Pak Bambang Pacul itu, ikan ditaruh di luar air, ya, Pak Pacul, ya. Menggelepar. Mas tinggal tahu nih pemainnya siapa aja. Nah, kami ingin juga segera diselesaikan. Sehingga tidak ada lain isu dan panggung selain Brigadier J, Pak. Begitu yang di luar itu sikat, merongrong, merusak institusi Polri, Pak. Kami ingin sampaikan, Pak, terkait dengan objektifitas, hadir banyak info. Mafia, Mabes dalam Mabes, Submabes, diagram, diagram, diagram Kaisar Sambo 303, diagram Mas Agus dijudi maupun ditambang, ini juga harus dicermati. Kasian beliau, saya kenal Mas Agus. Harus disikapi, Pak. Harus direspon. Kita akan tagih janjinya, Pak. Nah, cyber, mana cyber? Mana cyber? Pak Seb. Pak Seb. Mainkan dong, usut, tangkap. Iya kan? Mana kalau saya katakan, Pak, saya aja yang bukan polisi, kok tiba-tiba korban, dijerat, disayat apa, kan nggak terbukti. Mainkan. Banyak hal. Itu loh. Jangan sampai kita lebih ngotot daripada teman-teman di Polri. Kalau mau tegakkan hukum, kita tegakkan hukum betul-betul saat ini. Pak Kapolri momentumnya di sini. Atas voice tadi, Pak. Kita cermati, kita kaji, Pak. Kalau perlu bentuk tim, ya kalau perlu yang tahu Kapolri lah, tim siluman atau tim apa. Apa benar ada diagram Sambo atau diagramnya Mas Agus? Sehingga kasihan beliau. Ya kan? Apa benar ada mafia minyak energi tambang yang ada ring di satu atau ring setengahnya Pak Kapolri? Ya kan? Nyebut-nyebut nama developer-developer besar untuk tanah, tambang-tambang yang dirampok atas dasar penegakan hukum. Harus bisa dijelaskan, Pak Kapolri. Nanti saya akan berikan datanya juga. Tapi, lakukanlah giat gakumnya secara terpisah. Split. Selesaikan yang namanya Brigadir Yosua. Pak, perkara-perkara yang ini mainkan lagi buat sprinting baru. Ini clear. Ini juga jelas mana emas nanti mana loyangnya, Pak. Jangan masalah ini dipelihara. Jalan terus mengatasnamakan kasusnya Yosua, Pak. Padahal yang mau diagendakan adalah Kapolri-nya diganti. Yang mau diagendakan adalah Mas Agus berantem, Mama Sambo. yang mau diagendakan adalah Polri-nya pecah. Kemudian, Pak, ini saya minta tolong Pak Kapolri, saya bertanya sebagai anak bangsa. Untuk motif, walaupun tidak menjadi kewajiban, ini kan sudah ada kronologis asli yang dinyatakan kebenarannya dan tidak terbantahkan oleh pelaku utama sekalipun maupun saksi-saksi, Pak. Namun, Polri tidak bisa bekerja di ruang hampa. Tidak bisa mengatakan ini untuk kepentingan penyidikan. Tidak bisa ini untuk konsumsi penyidik, Pak. Harus ada satu pernyataan resmi, Pak Kapolri. Tafsir tunggal dari institusi resmi Polri yang disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan motif itu. Sehingga tidak ada lagi motif LGBT, motif cinta segitiga, segi segi empat, motif judi, motif apa, motif apa, tidak ada, Pak. Ini harus dihentikan. Kalau Pak Kapolri masih bertahan seperti ini, setiap hari akan ada distraksi informasi baik melalui media maupun melalui oknum-oknum tertentu maupun melalui orang yang sengaja menghancurkan Polri, Pak. Atas nama informasi intelijen lah, atas nama apa, atas nama apa. Semua orang berani melempar hoaks terdapat penyesatan informasi. Pak Kapolri, kami ingin juga, termasuk Pak Agung, jelaskan juga nanti secepat-cepatnya kapan Bapak bisa selesaikan pelanggaran etik dan profesi, kapan Bapak bisa sampaikan kalau perkara sudah pidananya, tapi etik dan profesinya belum, Pak Ketua. Kemudian juga bagaimana juga penyelesaian obstruction yang tidak enam. Kalau memang kita mau pakai pasal 221, Pak Gatot. 221, pasal karet, semuanya bisa kena itu. Mas Agus saja ngangguk-ngangguk. Betul ya, Mas Agus? Kemudian, Pak Kapolri, kenapa kami begini, Pak? Padahal saya ngomong lama konsekuensinya kata Pak Ketua ada konsekuensi. Tapi, Pak Kapolri, saya ngomong begini karena saya sayang sama institusi Polri. baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi Tiga, Pak. Saya dan kami semua mungkin senior-senior yakin betul inilah yang namanya nilai setitik dan kami tidak ingin nilai setitik ini akan merusak prestasi capaian-capaian kerja yang sudah dibangun selama 20 tahun ini. Pak Kapolri harusnya bersyukur. Pak Kapolri saat ini di-backup oleh Pak Presiden Jokowi di-backup oleh Komisi Tiga Full di-backup oleh rakyat Indonesia, Pak. Kalau di iman saya, Pak, Anasir, Pak, namanya pertolongan. Pak Habib tahu? Apa? Pak Habib, bacain ayat satunya. Bukan, itu bukan Anasir. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, ini kan pertolongan, Pak. Bapak gak bisa sangka, Bapak gak bisa sangka, tiba-tiba semua orang di tengah terjangan ombak samudera ini mem-backup Pak Kapolri. Maka yang harus dilakukan adalah berdoa dan perbaiki institusi Bapak sebaik-baiknya. Ini adalah musibah, Pak. Ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan, Pak. Ini momentum untuk memperbaiki diri. Tanpa kejadian ini, tidak ada satupun pihak, termasuk kami-kami ini, yang berani mengkoreksi secara terbuka kepada Kapolri. Artinya ini luar biasa anugerah Tuhan, semoga pembenahannya bisa dilakukan secara paripurna. Bapak dianugerahi, konsolidasinya baik, senior-senior ini kompak mendukung Pak Kapolri. Yang ingin kami sampaikan, benahilah dari hilir, tapi juga hulu sangat penting. Apa itu rekrutmen anggota utama, Pak? Rekrutmen anggota utama. Pak Kapolri, saya tidak pernah nitip Akpol. Saya minta tolong sama Bapak sering, tapi tidak pernah Akpol. Tidak pernah Kapolres yang ada di dapil saya. Kenapa begitu? Karena saya jaga betul, Pak. Ini catatan untuk bingkar Polri, Pak. harus pasti memastikan merit sistem yang berkeadilan. Bukan like and dislike. Kalau like and dislike, yang ada adalah gerbong, Pak. Ini yang kejadian sekarang, Pak. Ini adalah gerbong-gerbong. Kemudian juga harus ada SOP penanganan kasus internal. Yang seperti ini, ini tidak bisa ad hoc lagi, Pak. SOP tatkala polisi ada masalah internalnya bagaimana. Untungnya Bapak punya ini ada Pak Anang, semuanya ini orang-orang baik, Pak Adofiri. Kemudian juga kami juga ingin sampaikan reformasi kulturalnya betul-betul dihadirkan. Ada masalah serius, Pak. Tadinya saya tidak pernah mau bicara, karena Pak Kapolrenya baik. Saat ini, Pak, ada masalah kelembagaan. Jamannya Pak Kapolri, penghormatan antar lembaga itu seperti yang Pak Adi Skadir katakan tadi, Pak. Hanya ada di ruangan ini, Pak. Level Kapolda ke bawah, level Kapolres, tidak ada, Pak. Karena Kapolres hanya takut sama AS SDM sama Bapak. Tidak ada urusan sama Komisi 3. Beda mas Agus ya zaman dulu ya. Pak Doviri lah sama Pak Doviri. Pak Anang, beda. zamannya Bang Idam juga beda, Pak. Ini mahan kita mohon juga diperbaiki. Satgasus, Pak, ini kan khusus walaupun sudah dibubarkan, Pak. Dari awal ini sudah masalah. Yang namanya khusus harusnya lembaganya ad hoc, karena ini isinya orang. Orang yang butuh pangkat, butuh jabatan, yang harus kita maintain. Sudah dibubarkan. Tapi bagaimana dengan satgas-satgas yang lain. Satgas-satgas yang lain kita itu. Ya saya mau bicara Jawa Timur lah, ada pabrik benar malah dikenain satgas pangan. Itu loh. Kemudian, Pak, kami juga ingin bicara mengenai tidak hanya sumber dana lah, itu sensitif. Ini bicara bagaimana perlakuan terhadap anak-anak istimewa, Pak. Yang masuknya tiba-tiba bisa langsung masuk. Sekolah, nggak pakai sekolah bisa selesai, Pak Agus. Dapat jabatan strategis. Cawai-cawai kasus, senior-seniwanya aja bingung, Pak. Yang punya kewenangan di perkara itu aja bingung, Pak Agus. Nah ini kita minta tolong juga diperbaiki. Ini adalah momentum perbaikan kami mohon betul ya, ke Pak AS SDM. Ya, Kapolres itu yang didapil-dapil Komisi 3 dijelaskan lah rasiologis kenapa dia ditempatkan di situ. Ya kan, bukan atas dasar ya, kekuasaan AS SDM semata. Sehingga nanti dia nggak ada pedulinya sama kita, Pak. Berikutnya, kami mohon sekali ya, Pak Kapolri, ini reformasi kultural. kalau yang namanya Pak Anang, Pak Anang ini kurang dekat apa sama semua petinggi republik. Tapi sikapnya santun, Pak. Semua bintang 3 ini luar biasa, Pak. Ya, ya, ya. Kami mohon reformasi-reformasi kultural ini bisa dikerjakan. Adik-adik kita ini anak-anak baik, Pak. Tapi bekerja di sistem yang tidak baik, Pak Agung ya. Sehingga mereka menjadi yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.